Intro Halo Sobat NLG, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat oafiat ya pastinya. Oh iya nih, kayaknya udah lama juga nih gue gak review-review produk seperti ini ke kalian. Dan pada kesempatan kali ini, di samping gue ini udah ada 3 tipe mesin dari Dayton ya. Yaitu Migi 130, Migi 135XL, dan juga Migi 200. Oh iya nih, untuk Migi 135XL ini, ini tipe terbaru ya dari Dayton ya? Untuk tipe FCAW-nya. Terus juga mungkin kalian bertanya-tanya di sini. Kenapa sih harus ada Migi 135XL, sedangkan kita udah ada Migi 130, dan juga ada Migi 200. Pada kesempatan video kali ini, gue agak sedikit berbeda nih. Kan biasanya gue coba ngetes-getes ngelas, keplak berapa, dan blablabla lah. Tapi pada kesempatan kali ini, gue akan lebih membahas spesifikasi produk, fitur produknya, dan juga keunggulan. Oke, biar kalian yang makin penasaran, kita langsung kupas aja satu persatu dari produknya. Oke Sobat NLG, gue akan coba membahas satu persatu nih dari fitur 3 mesin lens ini ya Sobat NLG. Yang pertama ini yaitu tampilan fisik. Untuk Migi 130 ini, itu bentuknya lebih kecil atau lebih slim ya, dibandingkan dengan Migi 200 atau Migi 135XL-nya. Selanjutnya nih, untuk tipe Migi 130 dan mesin terbaru yaitu 135XL, untuk tampilan pengaturan seperti amper, voltase, speedwire, itu masih menggunakan potensio ya. Sedangkan untuk Migi 200 itu, dia sudah menggunakan sistem digital. Yang gak kalah penting nih, untuk gantosnya, itu tipe Migi 130 itu masih permanen ya. Sedangkan untuk tipe terbaru, yaitu Migi 135XL, itu bisa dibongkar pasang. Dia sama seperti Migi 200 ya Sobat NLG. Dan untuk Artforce sendiri nih, di Migi 130 itu belum ada fiturnya. Dan sedangkan di tipe terbaru, yaitu Migi 135XL, sudah ada fitur Artforce-nya. Sama seperti di Migi 200, itu juga ada fitur Artforce-nya. Untuk Wire Feeder, di tipe terbaru yaitu 135XL, itu sudah ada fiturnya. Sedangkan di Migi 130 dan Migi 200, itu belum ada fiturnya ya Sobat NLG. Dan untuk fitur-fitur selanjutnya nih, seperti 2T4T, Brasos Welding, Toss Circuit, dan mode pengelasan seperti SMAW, GMAW, FC AW, dan juga GTAW. Itu semua sudah bisa digunakan di ketiga mesin last ini. Dan tiga mesin last ini pun bisa menggunakan power dari genset. Dan tahan juga nih, terhadap penurunan dan kenaikan voltase. Untuk maksimal ampere nih, Migi 130, di mode MMA itu 130A, di mode MIG-nya itu 21V ya Sobat NLG. Dan untuk Migi 200-nya, untuk mode MMA itu 160A, sedangkan di mode MIG-nya itu 28V. Dan untuk tipe terbaru, Migi 135XL, untuk mode MMA-nya itu 130A, dan untuk di mode MIG-nya itu 21V. Untuk maksimal penggunaan kawat, untuk Migi 130, itu maksimal wire-nya itu 1kg, dengan diameter wire-nya 0,6-0,8mm. Dan untuk Migi 200, itu di 5kg ya Sobat NLG, dengan diameter kawatnya 0,6-1mm. Sedangkan untuk Migi 135XL ini, itu maksimal penggunaan wire-nya 5kg, dan untuk diameter wire-nya sendiri, itu 0,6-0,8mm. Oke, buat NLG, tadi sama-sama udah kita lihat mengenai fitur dan spesifikasi dari produknya ya. Jadi, intinya sih, untuk kesimpulan sendiri, dari masing-masing produk ini, sebetulnya mereka udah punya keunggulan masing-masing. Jadi, kalau misalkan kalian membutuhkan bodi yang lebih slim, kita ada yang Migi 130, tapi kalau kalian membutuhkan watt-nya atau ampernya gak terlalu besar, cuma dengan kapasitas kawat yang besar, kita siapkan juga ya, tipe terbaru ini, yaitu dari Migi 135XL ini, ini bisa dipakai juga di sana. Nah, tapi di sini juga, kalau untuk kelebihan yang lainnya itu, kalau dari Migi 135XL ini atau tipe terbaru ini, dia mempunyai sistem yang namanya wire feeder, untuk mengeluarkan kawat wire-nya ya. Jadi, kalau kalian pakai ini, kalian gak perlu lagi tekan gantos-nya, jadi kalian tekan ini aja, nanti si kawatnya udah keluar secara otomatis. Atau kalau kalian mau pakai gantos-nya pun sebenarnya gak ada masalah. Terus juga, kelebihan yang lainnya lagi, untuk Migi 135XL ini, dia memiliki art force atau teknologi art force-nya, dia juga udah ada untuk MMA-nya ya. Terus juga di sini, dia gantos-nya bisa dilepas ya, sepatutnya ini lagi. Kalau untuk 130 kan dia permanen, jadi 135XL ini, dia udah bisa dilepas. Kalau kalian membutuhkan yang ampernya lebih besar, atau kebutuhannya lebih tinggi gitu, kalian juga bisa pakai yang Migi 200 ini. Di Migi 200 ini, dia dari segi tampilannya, dia udah digital ya. Jadi, tampilannya ini digital, gantos-nya bisa dilepas, dia juga ada art force-nya. Jadi, intinya sih, dari ketiga produk ini ya tergantung kebutuhan dari teman-teman semua, atau kebutuhan dari Sobat NLG semua. Jadi, nantinya kalau yang butuh bodi lebih slim, ya kita kasih yang 130, kalau butuh watt-nya atau ampernya gak terlalu besar, cuma butuh kawat yang lebih besar, kita ada yang tipe terbaru ini, jadi Migi 135XL. Atau kalau butuh amper yang agak lebih besar, kita juga siapkan juga, Migi 200. Oke, Sobat NLG hampir lupa nih, kalau misalkan Sobat NLG mau kasih masukan, atau mau tanya-tanya ke kita, kalian bisa langsung aja hubungi di nomor ini ya. Nomor WA ini ya Sobat NLG ya, kalian bisa langsung hubungin aja. Jadi, kalian gak perlu ragu-ragu, kalau kalian mau kasih masukan ke kita, atau kalian mau bertanya-tanya ke kita, itu bisa langsung dihubungin aja. Oke, sampai disini dulu video kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya, and see you!